Semuanya, ini putra ke-13 dari Champion Markis. Dia ingin berdebat denganku. Long Aotian menunjuk ke arah Ningki. Putra ke-13 dari juara Markis. Bajingan itu, dia bahkan bukan seorang dose. Mengapa kamu membawanya ke keluarga panjang? Benar, jangan bilang kamu ingin makan daging angsa karena Nona Kingsuan ada di sini. Kata-kata ejekan dan ejekan terbang ke arah Ningki seperti pedang tajam. Ningki melihat bar kesehatan di atas kepala mereka. Di matanya, kelompok orang ini adalah tumpukan poin pengalaman. Jika bukan karena takut tidak bisa meninggalkan keluarga panjang, dia akan membunuh semua orang dan memakan semua poin pengalaman. Tapi tidak perlu terburu-buru. Suatu hari nanti, keluarga panjang harus sujud padanya. Long Aotian, jangan buang waktu. Ayo mulai. Ningki berjalan ke tengah lapangan latihan dan memandang Long Aotian. Keluarga panjang, Long Aotian. Level, dosi hebat bintang 1. Teknik budidaya, seni menangkap naga panggung mendalam tingkat rendah. Keterampilan bela diri, tangan penangkap naga tingkat mendalam tingkat rendah. Poin kesehatan, 800. Sombong, mari kita lihat berapa banyak jurus yang bisa kau ambil dariku. Tangan penangkap naga. Long Aotian melompat dan energi pertarungan merah tua muncul dari tubuhnya. Terutama lengannya, energi bertarungnya sangat kental hingga terlihat seperti cakar yang sangat besar. Tangan penangkap naga, he he. Coba 18 telapak tangan penakluk nagaku. Ningki mencibir dalam hatinya dan menyerang dengan telapak tangannya. Energi pertarungan perak meletus dan tiga naga perak yang hidup mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan menyerang Long Aotian. Energi pertarungan yang berbeda. Teknik bela diri macam apa ini? Sangat kuat. Hem, menarik. Zantai King Suan tersenyum ketika dia melihat serangan Ningki. Bajingan yang dirumorkan dari kediaman juara Markis ini tidak sesederhana itu. Ada kurang dari sepuluh orang muda dengan berbagai jenis energi bertarung di ibu kota, dan tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Wajah Long Aotian berubah saat dia diserang oleh tiga naga perak. Engah. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah. Ningki tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan delapan belas telapak tangan penakluk naga. Meskipun basis budidaya Proud Dragon jauh lebih tinggi daripada Ningki, pertempuran pembunuh naga Ningki mengabaikan armor. Dikombinasikan dengan keterampilan bela diri tingkat dewa, Proud Dragon bahkan tidak bisa melakukan perlawanan. Saat ini, bar kesehatan di atas kepalanya hanya tersisa 38 poin yang menyedihkan. Ningki menendang kepala Long Aotian. Doki berwarna cian gelap menghantam kaki Ningki, menyebabkan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka semua bangsawan, tidak perlu membunuh mereka. Zantai Kingsuan berkata dengan acuh tak acuh. Ningki tersenyum dan berkata, Doki heterogen nona Kingsuan sangat kuat. Saya harus belajar darinya di masa depan. Setelah itu, Ningki memandang Long Aotian dan tersenyum. Kamu kalah. Long Aotian mengepalkan tangannya dengan erat. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak berantakan. Ratusan pasang mata menatapnya. Ada yang kaget, ada yang kasihan, dan ada yang sombong. Bajingan sialan. Long Aotian meraung di dalam hatinya. Kapan dia pernah dipermalukan? Ibumu adalah pelayan rendahan, dan kamu bajingan. Beri aku seratus lima puluh ribu tael perak. Ningki melanjutkan. Begitu dia mengatakan itu, seluruh bidang seni bela diri menjadi gempar. Para murid keluarga panjang mulai mencela Ningki. Beraninya kamu menghina keturunan langsung keluarga panjang. Apakah kamu menyatakan perang melawan keluarga panjang? Semuanya, ayo kita kalahkan pencuri ini bersama-sama. Inilah yang dijanjikan Long Aotian. Jika dia kalah, dia akan membalas kata-kata yang dia ucapkan kepadaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Long Air, kata Ningki sambil tersenyum. Astaga, astaga. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Long Air. Wajahnya sangat pucat, tapi kali ini, dia harus mengakuinya dan mengangguk. Karena ada taruhan, para murid keluarga panjang tidak tahu harus berkata apa. Lapangan seni bela diri menjadi sedikit sepi. Long Aotian memandang Ningki dengan kebencian. Beri aku tujuh hari, dan aku akan memberimu seratus lima puluh ribu tael perak. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hari ini adalah harinya. Keluarga panjang telah mengingkari janjinya sekali. Aku tidak akan mempercayai mu lagi. Keluarga panjang mengingkari janji. Dari mana asalnya, sesosok terbang melintasi langit. Menguasai. Keluarga panjang, Tuan, Long Jiutian. Level, Raja Pejuang Bintang Sembilan. Seni bela diri, naga penentang dunia, kelas gelap teratas. Seni bela diri, tinju pengeboran langit, kelas gelap teratas. Poin kesehatan, dua puluh dua ribu. Ayah, Long Aotian merangkak dari tanah dan menundukkan kepalanya karena malu. Ningki berkata, saya Ningki. Salam, Tuan Long. Long Jiutian melirik Long Aotian, jejak ketidaksenangan muncul di matanya. Dia kemudian memandang Ningki, putra ke-13 dari juara Markis. Sepertinya itu tidak seburuk rumor yang beredar. Katakan padaku, bagaimana keluarga panjang mengingkari janjinya. Ningki tertawa dingin di dalam hatinya. Dia mengeluarkan sepotong kulit kelinci dengan tulisan Long Air di atasnya. Tuan Long, lihatlah sendiri. Semua orang juga bisa melihatnya. Nona Kingsuan, untungnya Anda ada di sini untuk bersaksi untuk saya. Jika tidak, saya akan dimakan hidup-hidup oleh keluarga panjang dan berakhir dengan reputasi buruk. Lihat, siapa mengingkari janji dulu. Aku jelas menyelamatkan tiga orang dari keluarga panjang, dan kami menyetujui masing-masing 50 ribu tael perak. Tapi Long Air ingin menggunakan 10 ribu tael perak untuk menyingkirkanku. Apakah dadosi dari sekte pembantaian darah begitu tidak berharga? Lelucon yang luar biasa. Kata-kata merah di kulit kelinci tertulis dengan sangat jelas. Beberapa orang mengenali tulisan tangan Long Air dan menyadari bahwa Ningki punya tujuan lain datang ke sini hari ini. Setelah Ningki mengeluarkan catatan tertulis itu, wajah Long Air menjadi pucat pasi. Setelah Long Jiutian selesai membaca, dia bertanya pada Long Air, mengapa saya tidak mengetahui hal ini. Wajah Long Air pahit. Saat aku bertanya pada tetua pertama, tetua pertama mengatakan bahwa masalah sekecil itu tidak perlu dilaporkan. Jadi. Long Jiutian berkata, Seseorang menyuap dadosi dari sekte pembantaian darah untuk membunuh putra dan putriku, tapi itu menjadi masalah kecil yang tidak perlu dilaporkan. Bagus, bagus. Ningki tidak tahu apakah dia sedang berakting atau tidak. Dia telah melihat trik semacam ini berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Long Jiutian berkata, Tuan Ning, terima kasih telah menyelamatkan Sier dan Suaner. Ini adalah 150 ribu tael perak. Keluarga panjang selalu menepati janji kami. Itu hanya kesalahpahaman sebelumnya. Dia mengeluarkan setumpuk uang kertas perak dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki melihat denominasi dan ketebalannya, tetapi tidak menghitungnya. Dia hendak memasukkannya ke dalam sakunya ketika sistem memberitahukannya bahwa perak itu dapat dimasukkan ke dalam kantong luar angkasa. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Setelah menerima uang, Ningki segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Long Jiutian mengangguk. Saya perlu mengurus beberapa hal, jadi saya tidak akan mempertahankan Tuan Ning. Ningki terlatih-tatih keluar dari Long Residence. Kepala pelayan Ning menghela nafas saat melihat pemandangan ini. Tampaknya Long Aotian tidak membunuh Ningki. Kepala pelayan Ning mengira Ningki telah diberi pelajaran oleh Long Aotian. Sayangnya Long Aotian tidak membunuh Ningki. Kepala pelayan Ning segera bergegas kembali ke rumah Markis. Ningki tersenyum dingin saat dia melihat bar kesehatan perlahan menghilang di kejauhan. Bagaimana kepala pejabat Ning mengetahui bahwa dia memiliki sistem pembantaian naga. Dia bisa mengetahui siapa yang mengikutinya hanya dengan melihat ketebalan bar kesehatan. 12. Balai 100 Ramuan Meskipun kakekku tidak mengizinkanku mendirikan toko sendiri, dia tidak bilang aku tidak bisa membeli rumah, kan? Ningki berjalan langsung ke pasar perdagangan di ibu kota. Selama Anda punya uang, Anda bahkan bisa menyewa seorang pembunuh setingkat kaisar. Tidak ada yang tidak bisa Anda beli. Tuan, Anda sepertinya tidak asing. Apakah ini pertama kalinya Anda ke sini? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menjadi pemandu Anda? Setelah melihat Ningki melihat sekeliling, seorang anak laki-laki kurus yang tampak berusia 13 atau 14 tahun berinisiatif mendekatinya dan berkata. Ningki bertanya, berapa? Anak laki-laki itu berkata, hanya lima tael perak sehari. Ningki mengeluarkan sepotong perak dan melemparkannya ke anak laki-laki itu tanpa melihat betapa beratnya itu. Saya ingin membeli rumah di pusat kota. Luasnya tidak terbatas. Dua atau tiga mutanah tidak masalah. Anak laki-laki itu mengambil perak itu dan mengetahui bahwa jumlahnya setidaknya 20 tael perak. Senyum bahagia muncul di wajahnya. Dia dengan hati-hati memasukkan perak itu ke dalam sakunya dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, dia berkata, Tuan, jika Anda ingin membeli rumah, Anda bisa pergi ke keluarga Yi. 30 persen bisnis perumahan di ibu kota ada di tangan mereka. Apakah Anda mau aku akan mengantarmu ke sana? Ningki mengangguk. Dalam perjalanan, dia mengetahui bahwa nama umum anak laki-laki itu adalah Dagozi. Dia berusia 14 tahun dan telah berkecimpung di pasar perdagangan selama 12 tahun. Dia memiliki sepasang penglihatan yang bagus. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali dia melihat Ningki, dia tahu Ningki adalah orang baik. Ningki mengatakan penglihatannya buruk, tapi Dagozi tidak mempercayainya. Tuan, silakan masuk. Di pintu masuk keluarga Yi, seorang pria bertubuh besar membuka tirai dan memberi isyarat untuk mengundangnya masuk. Tuan, Anda masuk dulu. Saya tunggu di luar. Dagozi berkeringat banyak. Matahari sangat terik hari ini, dan itu adalah hari terpanas sepanjang tahun. Ningki berkata, kamu juga boleh masuk. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, Tuan, biarkan dia menunggu di luar. Tamu di dalam entah kaya atau bangsawan. Bol busuk di tubuhnya akan mempengaruhi orang lain. Ningki memandangnya dan berkata, kamu punya aturan seperti ini di sini. Pria besar itu tercengang. Tidak. Ningki berkata, sudah cukup. Dagozi, ikuti aku. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Melihat aura Ningki tiba-tiba meningkat, Dagozi terkejut. Dia mau tidak mau masuk ke dalam keluarga Yi. Udara sejuk menerpa dirinya, membuatnya memejamkan mata dengan nyaman. Ini. Jangan bicara omong kosong. Saya ingin membeli halaman di pusat kota. Kurang dari seratus ribu tael perak. Cepat perkenalkan saya. Kata Ningki. Pria berotot yang awalnya ingin mengusir Dagozi, setelah mendengar bahwa itu adalah bisnis bernilai seratus ribu tael perak, wajahnya menjadi sedikit bahagia, dan berkata, silakan lewat sini, Tuan. Saat ini ada lebih dari tiga puluh halaman untuk dijual di dalam kota, kamu bisa memilih sesukamu. Setelah menghabiskan sekitar dua jam, Ningki memutuskan halaman mana yang ingin dia beli. Setelah pihak lain mengetahui bahwa dia berasal dari istana juara Markis, mereka segera mengirim seorang wanita dengan posisi lebih tinggi untuk menerimanya. Mereka bahkan memberi Ningki diskon 10%. Pada akhirnya, Ningki hanya menghabiskan 80 ribu tael untuk membeli halaman luas yang luasnya sekitar tiga mu. Tuan muda Ning, berhati-hatilah. Wanita itu dengan penuh perhatian mengirim Ningki dan Dagozi ke pintu. Setelah mereka berdua pergi, dia memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki siapa putra juara Markis Ningki. Tak lama kemudian, ada kabar dari bawahannya. Apa? Putra ke-13? Bajingan itu. Wajah wanita itu langsung menjadi tidak sedap dipandang. Dia telah memberikan diskon tinggi kepada orang lain secara cuma-cuma, tetapi dia telah menyanjung orang yang tidak berguna. Ningki awalnya berencana untuk membeli rumah itu dan kemudian pergi, tapi tiba-tiba dia melihat sebuah bangunan bernama 100 Herb Hall. Pikirannya bergerak. Saat ini dia hanya memiliki beberapa pil pengembalian musim semi tingkat kuning tingkat rendah dan beberapa pil penawar racun tingkat kuning. Itu tidak cukup. Saat ini kesehatannya adalah 2350 poin, dan pil pengembalian musim semi hanya dapat memulihkan 20 poin kesehatan. Itu terlalu sedikit. Apakah kamu tahu pil jenis apa yang dijual di dalamnya? Ningki bertanya. Dagozi berkata, Aula 100 Ramuan ini konon dibuka oleh orang-orang dari 100 sekte Ramuan. Di dalamnya terdapat segalanya mulai dari pil tingkat kuning tingkat rendah hingga tingkat atas. Ayo masuk dan melihat. Oh, bau sekali. Dua orang muda, satu laki-laki dan satu perempuan, berjalan melewati Dagozi menuju 100 Herb Hall, sambil mencubit hidung mereka. Tuan, saya akan menunggu di luar saja. Kali ini Dagozi tidak mau masuk apapun yang terjadi. Ningki melihat sedikit rasa bangga tersembunyi di kedalaman matanya, dan mengangguk. Berjalan ke 100 Herb Hall, bagian dalamnya sangat besar. Segala macam pil langsung ditaruh di konter, sama seperti mal-mal yang ada di muka bumi. Di dalam setiap konter ada seorang pelayan yang tersenyum. Salah satu konter didedikasikan untuk menjual pil penyembuhan. Nilainya berkisar dari mistik tingkat kuning hingga mistik tingkat atas. Atribut setiap pil ditampilkan di depan Ningki. Pil pengembalian musim semi tingkat kuning dapat memulihkan 80 poin kesehatan, tetapi itu masih belum cukup. Pil pengembalian musim semi tingkat mistik dapat memulihkan 400 poin kesehatan. Tuan, pil jenis apa yang Anda minati? Pil pengembalian musim semi tingkat mistik hanya berharga 3.000 tael perak, harga spesial. Pelayan itu melihat Ningki sedang mengukurnya, dan sepertinya tidak berniat menanyakan harganya, jadi dia berinisiatif untuk berbicara. Apakah kamu memiliki pil penyembuhan tingkat bumi? Ningki bertanya. Tingkat bumi. Lalu harganya, pelayan itu memandang Ningki dengan curiga. Ningki berkata, harganya tidak menjadi masalah. Pelayan itu berkata, kalau begitu silakan pergi ke lantai 2, belok kanan ke depan. Di lantai 2, seorang gadis berpakaian hijau maju ke depan dan bertanya, kamu ingin pil penyembuhan tingkat bumi? Silakan ikut dengan saya. Kami memiliki pil pengembalian musim semi tingkat bawah hingga tingkat atas di sini. Pil pengembalian musim semi tingkat bawah tingkat bumi berharga 10.000 tael perak, 50.000 tael perak tingkat menengah, 150.000 tael perak tingkat tinggi, dan yang teratas kelas 550.000 tael perak. Gadis berbaju hijau membawa Ningki ke konter dan memperkenalkannya. Pil pengembalian musim semi bawah tingkat bumi dapat memulihkan 1.000 poin kesehatan. Pil pengembalian musim semi tengah tingkat bumi dapat memulihkan 10.000 poin kesehatan. Pil pengembalian musim semi atas tingkat bumi dapat memulihkan 200.000 poin kesehatan. Pil pengembalian musim semi teratas di tingkat bumi dapat memulihkan 400.000 poin kesehatan. Setelah melihat atribut pil tersebut, Ningki tiba-tiba merasa uangnya masih jauh dari cukup. Tuan muda Ning, pil jenis apa yang ingin Anda beli? Bagaimana kamu tahu nama keluarga kuning? Kami, Balai Seratus Ramuan, mengenal semua bangsawan di ibu kota. Gadis berbaju hijau tersenyum. Yo, bukankah ini bajingan itu? Seorang pria paruh baya muncul di depan Ningki sambil menggendong seorang wanita muda. Itu kamu, Ningki sekilas mengenali pria paruh baya itu. Dia adalah adik laki-laki nyonya pertama, murid keluarga Namong di ibu kota, Namong Suo. Dia sering datang ke rumah juara Markis, dan Ningki telah dipukuli dan dipermalukan olehnya lebih dari sekali. Tuan muda Namong, siapa ini? Gadis di samping Namong Suo bertanya dengan senyum menawan. Namong Suo tertawa, Mayer, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah putra ke-13 juara Markis yang terkenal di ibu kota kita. Mayer tersenyum dan berkata, jadi, bajingan itu? Dengan baik. 13. Klan Pengemis Ketika dia sampai di sisi Mayer, dia melihat seekor babi menutupi wajahnya. Anda bajingan, kamu, kamu, Namong Suo menunjuk ke arah Ningki dengan putus asa. Umurmu sudah tidak muda lagi, namun orang-orang masih memanggilmu Namong Gongsi. Apa kamu tidak merasa malu? Bagaimana denganmu? Bukankah penyihir tua itu menyuruhmu untuk tidak memprovokasiku? Ningki tersenyum. Wanita berpakaian hijau berkata, Tuan muda Ning, Tuan muda Namong, balai seratus ramuan tidak mengizinkan perkelahian pribadi. Jika Anda ingin menyelesaikan dendam pribadi Anda, silakan bertarung di luar. Kamu punya nyali, aku tidak akan memaafkanmu. Namong Suo mendukung Mayer dan menunjuk ke hidung Ningki sambil memarahi. Tuan muda, Anda harus membantu saya. Mata Mayer berkaca-kaca. Namong Suo memasukkan sejenis obat ke dalam mulutnya, dan tidak lama kemudian, pembengkakan di kepala babinya meredah. Jangan khawatir Mayer, aku pasti akan membantumu membalas dendam. Ningki, kamu hanyalah dosi bintang 4 dan kamu sudah sangat sombong. Jika kamu menjadi dadosi di masa depan, bahkan saudaraku mertua tidak akan bisa berurusan denganmu. Huff, kamu bahkan berani mengalahkan bangsaku. Tidak peduli apa, aku tetap pamanmu. Kamu bajingan, kamu tidak tahu bagaimana menghormati seniormu. Saya pasti akan menemui kakek saya dan mengeluh tentang Anda. Ningki berkata, jika kamu tidak pergi sekarang, aku pasti akan mengambil kepala anjingmu ketika kamu pergi. Kamu akan berakhir seperti Lisi. Niat membunuh yang tak kasat mata langsung menyelimuti Namong Suo setelah Ningki selesai berbicara. Namong Suo sedikit terkejut dan segera menarik Mayer pergi dengan wajah pucat. Ketika dia turun, dia menoleh dan menatap Ningki dengan tatapan berbisa. Ningki tersenyum pada wanita berpakaian hijau itu dan berkata, saya ingin dua pil pengembalian musim semi tingkat bumi tingkat rendah. Terima kasih, 20 ribu tael perak. Setelah meninggalkan Hundret Herb Hall, tidak ada jejak Dagozi. Ningki mengira dia malas dan pergi. Ketika dia hendak pergi, dia mendengar beberapa erangan teredam datang dari sebuah gang. Dagozi, keluarkan peraknya. Aku baru saja melihat orang itu memberimu batangan perak. Jika kamu tidak mengeluarkannya dan kami tidak sengaja membunuhmu, siapa yang akan menjaga adikmu? Dia terlihat cantik. Kalau dia terjerumus ke dalam prostitusi, cek-cek. Seseorang tertawa cabul. Tiga atau empat bajingan dengan pakaian compang kemping dan bertelanjang dada mengepung Dagozi. Dagozi meringkup di tanah, tangannya menutupi perutnya dengan erat, membiarkan mereka menendangnya lagi dan lagi. Kekuatan yang sangat besar membuatnya menunjukkan ekspresi sedih, tapi dia tidak melepaskannya apapun yang terjadi. Apa yang sedang kamu lakukan? Ningki berjalan ke gang. Urusi-urusanmu sendiri. Tahukah kamu siapa bos kami? Bahkan para bangsawan di ibu kota harus menunjukkan rasa hormat kepada bos kita. Anda sebaiknya tersesat. Orang yang berbicara harus menjadi pemimpin dari orang-orang ini. Dia tampak berusia tiga puluhan dan berada di alam penyempurnaan tubuh tingkat keempat. Ningki tersenyum dan berkata, Bos Anda, bahkan para bangsawan pun harus memberimu wajah. Mengapa kamu tidak memberitahuku namamu? Kamu berasal dari keluarga mana? Kami adalah murid dari sekte pengemis. Pemimpin kami adalah Dado Si Bintang Sembilan. Dalam pandangan mereka, orang seperti Ningki mungkin memiliki seseorang di keluarganya yang merupakan pejabat di Istana Kekaisaran, tetapi dia tidak dapat dianggap sebagai pejabat tinggi. Kalau tidak, mengapa dia tidak membawa rombongan saat keluar? Nama klan pengemis sudah cukup untuk menghalangi Ningki. Jadi setelah mereka melaporkan nama mereka, mereka memandang Ningki dengan senyuman dingin. Mereka tidak menyangka Ningki akan mematahkan kaki mereka dengan bersih. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Ah! Beberapa dari mereka melolong menyedihkan. Ningki memandang mereka dari atas. Saya dari rumah juara Markis. Nama keluarga saya adalah Ning. Anda dapat memberitahu atasan Anda untuk datang ke rumah Markis untuk mencari saya untuk membalas dendam. Beberapa dari mereka awalnya memandang Ningki dengan kebencian, tetapi setelah mendengar kata-kata juara Markis, wajah mereka menjadi sangat pucat. Tria di depan mereka sebenarnya dari Istana Juara Markis. Dan nama keluarganya adalah Ning. Mereka segera tahu bahwa mereka telah memprovokasi lempengan besi. Orang yang sepertinya adalah pemimpin berkata dengan wajah pucat, jadi itu adalah tuan muda dari rumah Markis. Kami telah menyinggung perasaanmu. Beraninya kami menemukanmu untuk membalas dendam. Ningki mendengus dingin. Dia berjalan ke depan dan menarik Dagozi menjauh. Setelah mereka pergi. Bos, kakiku sakit. Apakah kita benar-benar tidak akan membalas dendam? Ada terlalu banyak orang dengan nama keluarga Ning di rumah juara Markis. Tidak semua dari mereka adalah orang-orang yang tidak mampu disinggung oleh klan pengemis kita. Kirimkan seseorang untuk mencari tahu posisi apa yang dimiliki orang itu di rumah juara Markis. Sebagai selama dia bukan putra istri pertama, aku punya cara untuk membuat pemimpin geng maju. Iya bos. Dagozi berjalan dengan pincang. Jelas sekali dia terluka. Melihat ini, Ningki memberinya pil permajaan tingkat kuning tingkat rendah. Makanlah, pil ini tidak berguna bagiku sekarang. Dagozi ragu-ragu sejenak sebelum menelannya. Kamu hampir dipukuli sampai mati oleh mereka. Kenapa kamu tidak memberi mereka uang? Anda harus tahu bahwa uang hanyalah milik duniawi. Anda bisa mendapatkannya kembali jika kehilangannya. Tapi kamu hanya punya satu kehidupan. Ningki memandang Dagozi dan bertanya. Dagozi berkata, aku masih punya saudara perempuan yang harus diurus. Tanpa uang, dia tidak akan punya makanan untuk dimakan. Ningki menatapnya dalam-dalam. Dagozi merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan Ningki. Ningki berkata, saya membeli sebuah halaman tetapi saya tidak memiliki pembantu rumah tangga. Apakah Anda bersedia bekerja di bawah saya? Apa? Dagozi memandang Ningki dengan kaget. Tidak bersedia. Ningki tersenyum ringan. Bersedia? Bersedia. Dagozi buru-buru mengangguk. Tapi dia sedikit ragu. Saudariku. Bawa saja dia kemari. Aku masih merindukan seorang gadis pelayan. Kata Ningki. Terima kasih, guru. Tidak? Terima kasih, guru. Dagozi berlutut dan berterima kasih. Memanggilku Tuan Terlalu Kuno. Panggil aku Tuan Muda. Tuan Muda Ning. Ya, Tuan Muda Ning. Ningki mengeluarkan 10 ribu uang kertas perak dan menyerahkannya kepada Dagozi. Belilah beberapa pelayan dan pekerjakan beberapa penjaga. 10 ribu perak sudah cukup. Dagozi mengambil perak itu dan segera memasukkannya ke dalam sakunya. Dia melihat sekeliling. Ningki tersenyum. Jangan khawatir. Aku sudah memeriksanya. Tidak ada yang memperhatikan kita. Konvoy mewah perlahan berhenti di pintu masuk rumah juara Markis. Seorang gadis pelayan pertama turun dari gerbong di tengah. Kemudian, gadis pelayan itu dengan hati-hati membantu seorang wanita cantik turun. Seorang pria parubaya yang menunggang kuda di samping konvoy berkata kepada wanita cantik itu, Sepupu, kamu sudah setengah tahun tidak kembali ke rumah mertuamu. Apakah Hong Dou akan marah? Wanita cantik itu tersenyum. Apakah dia berani? Saat ini, Ning Hong Dou keluar dengan beberapa bawahannya. Ekspresinya tidak terlalu bagus. Jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang dapat melihat kilasan ketakutan di wajahnya. Nyonya, Saudara Sentu, Ning Hong Dou pertama kali menyapa wanita cantik itu. Kemudian, ketika dia melihat Sentu Feng, dia jelas-jelas terkejut. Dia tidak menyangka Sentu Feng akan kembali bersama istrinya. Hong Dou, sudah lama tidak bertemu. Kali ini, aku datang bersama sepupuku karena ku dengar ada monster peringkat lima, burung petir ungu, di hutan angin langit. Aku datang untuk mencoba keberuntunganku. Sentu Feng tersenyum. Burung petir ungu. Sepertinya jaringan informasi keluarga Sentu bahkan lebih baik daripada rumah markis milikku. Pikir Ning Hong Dou. Di mana Long Er, wanita cantik itu bertanya. 14. Lubu dari Sumo. Sentu Yaner sangat mengenal Ning Hong Dou. Bagaimanapun, mereka telah menjadi suami istri selama lebih dari satu dekade. Melihat ekspresi Ning Hong Dou, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah Long Er bertengkar dengan seseorang lagi dan terluka? Sentu Feng terkekeh. Jadi bagaimana jika seseorang terluka? Sepupu, ini salahmu. Berpikir bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Ning Hong Dou mengertakkan gigi dan berkata, Lama sudah mati. Apa? Sentu Yaner mengira dia salah dengar. Ketika dia melihat ekspresi bersalah dan gigi terkatup Ning Hong Dou, dia berteriak, Lama sudah mati. Sentu Feng terkejut, dan kemudian gelombang kemarahan melonjak, Siapa yang membunuhnya? Saya akan mencabik-cabiknya. Doki Ungu muda keluar dari tubuhnya, dan semua orang mundur beberapa langkah. Melihat ada orang di dekatnya, Ning Hong Dou mau tidak mau berkata dengan ekspresi jelek, Nyonya, saudara Sentu, mari kita bicarakan hal ini setelah kita kembali ke kediaman, jangan sampai kita menjadi bahan tertawaan. Ning Hong Dou, jika kamu tidak menjelaskan ini dengan jelas, aku tidak akan masuk ke keluarga Ningmu. Kata Sentu Yaner dengan air mata mengalir di wajahnya. Sentu Feng tiba-tiba menoleh untuk melihat orang yang lewat mendekat. Kekuatan Dou Ling bintang satu seketika membuat mereka mundur, tidak berani menonton pertunjukan. Melihat ini, Ning Hong Dou menjelaskan masalahnya dalam beberapa kata. Dari apa yang dia katakan, dia sangat yakin bahwa Ning Long telah mati di tangan Ning Qi. Utra ke-13 dari juara Markis. Sejauh yang saya tahu, dia bahkan bukan seorang Douze. Setidaknya Douze bintang satu, bagaimana dia bisa mati di tangannya? Sentu Feng menatap Ning Hong Dou dengan dingin. Ning Hong Dou, Bajingan ini sudah menjadi Douzi bintang empat, dan Douqi yang dipadatkannya adalah jenis yang berbeda. Ekspresi Sentu Yaner menjadi sangat kesal, saya tidak peduli berapa banyak bintang dia, dia membunuh Longer saya, saya akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Ning Hong Dou, saya awalnya berencana untuk membunuhnya secara langsung, tetapi Tuan Tua tidak mengizinkannya, mengatakan bahwa tidak ada bukti. Saya selalu merasa bahwa Tuan Tua itu bias terhadapnya. Apa yang perlu diwaspadai tentang seorang Bajingan? Tapi jangan khawatir Bu, di hari perburuan, saya pasti akan membuatnya memohon kematian. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan berjalan dari jauh. Semua orang mendongak dan melihat Ning Hong Dou mengertakan gigi dan berkata, Ning Ki. Ning Ki memandang mereka dan tersenyum cerah. Paman ketujuh, bibi ketujuh, kamu juga kembali. Ini. Ketika atribut Sentu Feng muncul di depan Ning Ki, dia tercengang. Ayah Ning Long, Sentu Feng. Kelas, Dou Ling bintang satu. Metode budidaya, teknik api mengamuk tingkat mendalam tingkat tinggi. Keterampilan bela diri, telapak tangan iblis tujuh kelas atas peringkat hitam. Poin kesehatan, 3580. Ayah Ning Long, senyuman tersungging di sudut mulut Ning Ki saat dia menatap Ning Hong Dou dengan tatapan penuh ejekan. Saya tidak pernah menyangka bahwa tuan ketujuh dari perkebunan juara markis yang bermartabat akan benar-benar mengenakan topi hijau yang begitu mencolok. Nama keluarga orang ini adalah Sentu, dan dia seharusnya berasal dari klan yang sama dengan Sentu Yaner. Cek cek. Jangan panggil aku paman ketujuh. Aku tidak pantas mendapatkannya. Ning Hong Dou berkata dengan dingin. Anda bajingan. Anda membunuh anak saya. Sentu Yaner langsung memancarkan aura Dou Si Agung bintang tiga. Dou Ki merah tua muncul di tubuhnya. Kultivasinya sebenarnya lebih tinggi dari Ning Hong Dou. Tidak heran jika Ning Hong Dou takut padanya. Ning Ki berkata, Bibi ketujuh, jangan bicara omong kosong. Tidak ada bukti mengenai hal ini. Tuan Tua sudah memerintahkan orang untuk menyelidikinya. Oh, Bibi ketujuh, kamu ingin bertarung di pintu masuk perkebunan markis. Saya menyarankan Anda untuk menghemat nafas. Jika Tuan Tua mengetahuinya, itu akan melibatkan paman ketujuh. Lidah yang tajam. Coba aku lihat seberapa kuat Dou Ki mu yang heterogen. Sentu Feng tiba-tiba muncul di depan Ning Ki. Dou Ki ungu pucat berkumpul di telapak tangannya. Tujuh telapak tangan iblis. Perak Dou Ki muncul. Ning Ki bentrok dengan telapak tangan Sentu Feng. Dia merasakan Dou Ki yang sombong langsung menyerbu ke dalam tubuhnya, ingin menghancurkan organ dalamnya. Minus 300. Minus 400. Satu telapak tangan telah mengurangi kesehatan Ning Ki hingga 350 poin. Sentu Feng jelas bermaksud membunuh Ning Ki di tempat dan tidak memberinya pelajaran. Tampaknya gelar yang diberikan kepadanya oleh sistem benar-benar akurat. Pada saat ini, Dou Ki pembunuh naga Ning Ki langsung menunjukkan kekuatannya. Ia mengusir Dou Ki ungu pucat milik Sentu Feng keluar dari tubuhnya. Ning Ki segera mengeluarkan pil pemulihan musim semi tingkat kuning tingkat rendah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia juga memegang pil pemulihan musim semi tingkat bumi tingkat rendah di tangannya, siap untuk melemparkannya ke mulutnya kapan saja. Dia belum mati. Sentu Feng sedikit terkejut. Ada banyak sekali dao si yang mati di bawah telapak tangannya ini. Bagaimana dao si bintang 4 bisa menerima telapak tangannya ini? Sepupu, tunggu apa lagi? Bunuh dia dan balas dendam longer kita. Sentu Yaner berkata dengan tegas. Pada saat ini, jika Sentu Feng terus menyerang, tidak ada yang bisa menyelamatkan Ning Ki, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di benak Ning Ki. Mal pembantaian naga telah diperbaiki. Mengingat tuan rumah berada dalam kondisi yang sangat berbahaya, sistem merekomendasikan dua pilihan. 1. Tukarkan 50 tahun hidupmu dengan 5 menit kekuatan douling bintang 1. 2. Gunakan 500 koin pembunuh naga sebagai harga untuk memanggil douling bintang 1. Sementara, efektif selama 5 menit. Hidupku hanya tersisa 1 tahun. Bagaimana aku bisa hidup 50 tahun? Apakah kamu bodoh? 500 koin pembunuh naga. Ayo cepat. Ning Ki terdiam melihat kecerdasan sistem pembunuh naga yang paling kuat. Dengan bunyi ding, pemberitahuan sistem berbunyi, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyewakan, lubu. Apa? Aura ungu muncul, dan seorang pemuda tampan yang dua kepala lebih tinggi dari Ning Ki muncul dari udara. Dia memegang Heavenly Halbert di tangannya. Dia berlutut di depan Ning Ki dan berkata, lubu memberi salam pada tuan. Douling. Ning Hongdu dan yang lainnya terkejut. Sen Tu Feng, yang hendak menyerang, menarik tinjunya dan memandang lubu dengan hati-hati. Dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari lubu. Bangun. Ning Ki menganggup pada lubu. Lubu kemudian berdiri dan berdiri di depan Ning Ki. Dia memandang Sen Tu Feng dengan dingin, dan aura ungu samar mengelilingi tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? A Douling berlutut di hadapannya. Ning Hong memandang lubu dengan tidak percaya. Tebakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Pada akhirnya, dengan peningkatan kekuatan Ning Ki baru-baru ini, dia sangat yakin bahwa Ning Ki telah direkrut oleh vaksi lain. Pihak lain bahkan mengirim Douling untuk melindungi Ning Ki dengan segala cara. Bagaimana bisa seorang bajingan memiliki Douling sebagai bawahannya? Sen Tu Yaner menatap Ning Ki dengan kebencian. Tidakkah kamu merasa senang menindas yang lemah tadi? Datang dan bertarunglah dengan adikmu ini. Ning Ki mencibir. Lubu meraung dan mengangkat Heavenly Halbert miliknya untuk menyerang Sen Tu Feng. Keduanya adalah Douling bintang satu, tetapi keterampilan bela diri lubu jelas lebih tinggi daripada Sen Tu Feng. Heavenly Halbert di tangannya juga bukan barang biasa. Dia segera berada di atas angin. Sen Tu Feng hanya bisa mengelak dan memblokir. 15. Anak tidak berbakti, beraninya kamu. Ning Hong Tian melompat keluar dan membanting telapak tangannya ke dada lubu. Dia adalah Raja Dou bintang tiga, sedangkan lubu hanyalah Douling bintang satu. Karena diserang oleh serangan ganas Ning Hong Tian, lubu berubah menjadi aliran gas ungu pucat dan menghilang di udara. Peringatan, HP, lubu, adalah nol dan otomatis kembali ke sistem. Jika Anda ingin memanggilnya lagi, silakan gunakan 200 koin pembunuh naga untuk menghidupkannya kembali. Ning Hong Tian sedikit terkejut dengan cara lubu menghilang, tetapi saat berikutnya, dia menyimpulkan bahwa itu adalah cara unik untuk melarikan diri. Setelah itu, Nyonya besar memimpin manajer Ning dan sekelompok pelayan keluar. Ketika Sen Tu Yaner melihat ini, dia buru-buru berlari ke sisi Nyonya besar sambil menangis. Kaka, tolong tegakkan keadilan untuk adik kecil. Lama sekali meninggal dengan tidak adil. Nyonya pertama menepuk punggung Sen Tu Yaner, lalu memandang Ning Ki dan berkata dengan dingin, setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Bukan berarti waktunya belum tiba. Sen Tu Feng berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Ning Hong Tian, terima kasih telah menyelamatkanku, juara Markis. Dia kemudian memandang Ning Ki dengan kebencian. Ning Long tidak hanya mati, tapi dia juga mempermalukannya di depan semua orang. Sungguh penuh kebencian. Saudaraku, kamu melihatnya, Ning Ki Bajingan itu sebenarnya memiliki semangat berjuang bersamanya. Dia pasti mata-mata, Ning Hong Du berkata dengan tegas. Lubu, yang dipanggil dengan 500 koin pembunuh naga, terbunuh begitu saja. Brengsek! Ning Ki menatap Ning Hong Tian dengan dingin, tidak mengerti mengapa juara Markis ini begitu berkepala dingin. Ning Hong Tian melangkah menuju Ning Ki, dan dengan suara, Pak, dia menamparkan wajah Ning Ki. HP Ning Ki sekali lagi turun 50 poin, dan sidik jari merah cerah muncul di wajahnya. Anak tidak berbakti, aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, tapi jika kamu terus bersikap sombong, aku sendiri yang akan membunuhmu. Enyahlah. Tuan, Ayah, Anda benar-benar tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya khawatir itu adalah keputusan yang salah bagi Tuan Lama untuk menyerahkan posisi Champion Markis kepada Anda. Menggosok wajahnya, Ning Ki menatap langsung ke mata Ning Hong Tian tanpa rasa takut, dan berkata dengan dingin. Beraninya kamu bicara seperti ini pada ayahmu. Anda di luar kendali. Nyonya pertama melangkah maju dan berkata dengan dingin. Kakak, ayo langsung eksekusi anak ini di tempat. Ayah tidak akan menyalahkan kita. Ning Hong Dou memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata ketika dia melihat situasinya. Ning Ki dapat dengan jelas melihat bahwa Ning Hong Tian agak tergoda, tetapi kemudian dia berkata, mari kita tunggu. Tuan Tua pergi untuk meminjam senjata pertarungan tingkat bumi kelas atas dari Kaisar. Senjata pertarungan ini dapat memutar balik waktu. Ketika saatnya tiba, akan jelas siapa yang membunuh Ning Long. Jika anak tidak berbakti ini benar-benar melakukannya, saya akan menyerahkannya kepada saudara ketujuh untuk ditangani. Mungkinkah itu, waktu berputar. Wajah Ning Hong Du bersinar. Ning Hong Tian mengangguk. Ya. Bestart, kamu tidak akan bahagia lama-lama. Ning Hong mencibir pada Ning Ki. Pembalikan waktu. Jika itu terjadi sehari yang lalu, Ning Ki akan melakukan semua yang dia bisa untuk melarikan diri dari kediaman Markis Champion. Namun, setelah mengetahui tentang ayah kandung Ning Long, dia tidak lagi terburu-buru. Mungkin akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton dalam waktu dekat. Paman ketujuh, kepalamu dipenuhi warna hijau. Meninggalkan kata-kata yang membingungkan ini, Ning Ki melewati kerumunan dan berjalan ke kediaman. Sentu Yaner masih ingin menghentikannya, tapi dia dihentikan oleh nyonya pertama. Kak, jangan khawatir. Dia tidak bisa lari. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Sentu Yaner menatap punggung Ning Ki dengan kebencian yang tiada taraf. Lalu dia menatap Ning Hongdu dengan dingin. Di mana jenazah Long? Aku ingin melihatnya untuk yang terakhir kali. Ning Hongdu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek. Tidak ada seorang pun. Berengsek. Mendengar teriakan melengking Sentu Yaner di belakangnya, bibir Ning Ki menyeringai. Setelah kembali ke halaman rumahnya, dia segera mulai menjelajahi mal pembantaian naga. Barang yang tak terhitung jumlahnya membuat Ning Ki terpesona. Ramuan, metode budidaya, teknik seni bela diri, peralatan, binatang iblis, semuanya ada. Ning Ki sangat akrab dengan metode budidaya tingkat dewa dan teknik seni bela diri. Misalnya, panduan sembilan yin, teknik sembilan yang ilahi, telapak tangan Buddha, sembilan pedang soliter, del. Bahkan ada banyak, orang, yang dijual. Orang-orang, ini juga adalah orang-orang yang sudah lama dikagumi Ning Ki. Di antara mereka, Li Sun Huan membutuhkan 200 ribu koin pembunuh naga. Uncak Kaisar Dou. Mari kita tidak mempertimbangkan metode kultivasi dan teknik seni bela diri untuk saat ini. Hari berburu tinggal beberapa hari lagi. Musuh saya yang diketahui adalah Ning Hongdu, Ning Yan, dan Long Aotian. Mereka punya banyak teman, dan mereka pasti akan bergabung untuk membunuh saya. Saya hanya memiliki 1500 koin pembunuh naga sekarang, dan saya harus menggunakannya jika diperlukan. Ning Ki tidak bingung dengan barang-barang yang mempesona ini. Sebaliknya, dia mencari sesuatu yang cocok untuk dirinya sendiri. Eh, tempat latihan. Menggunakan pikirannya untuk mengklik detailnya, Ning Ki menemukan bahwa tempat latihan dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah tempat pelatihan pembantaian monster, yang dibagi menjadi empat level, rendah, sedang, tinggi, dan puncak. Di tempat latihan pembantaian monster bumi, binatang iblis dari peringkat 1 hingga peringkat 3 akan muncul secara acak, dan seterusnya. Namun, biayanya 100 koin pembunuh naga sehari. Ning Ki hanya memiliki koin pembunuh naga yang cukup untuk membelinya selama 15 hari, jadi dia seharusnya hanya bisa naik level sekitar 1 level. Sedangkan untuk level sedang, tinggi, dan puncak, koin pembunuh naga yang dibutuhkan 10 kali lebih tinggi. Jenis tempat pelatihan lainnya adalah tempat pelatihan budidaya. Tidak ada binatang iblis yang muncul, tapi waktu di dalamnya adalah 30 banding 1 dibandingkan dengan dunia nyata. Dengan kata lain, 30 hari di dalam hanyalah 1 hari di dunia nyata. Wajah Ning Ki menunjukkan ekspresi ekstasi. 90 hari sudah cukup bagi saya untuk melatih teknik prajna gajah naga ke tingkat ketiga. Pada saat itu, saya akan memperoleh 10.000 HP. Ini jauh lebih bermanfaat daripada meningkatkan budidaya saya sebesar 1 bintang. Membeli tempat pelatihan budidaya tingkat rendah selama 3 hari. Total 300 koin pembunuh naga akan dikumpulkan dari tuan rumah. Tuan rumah dapat memasuki tempat latihan dalam kondisi non tempur kapan saja. Setelah 1 jam keluar dari pertempuran, tuan rumah akan memasuki kondisi non tempur. Memasuki. Peringatan, tuan rumah sedang dalam kondisi pertempuran. Silakan coba lagi dalam 48 menit. Ning Ki dengan sabar menunggu selama puluhan menit. Saat dia sekali lagi berkata dalam hatinya, masuk. Dengan suara mendesing, dia menghilang dari kamar. Ketika Ning Ki muncul kembali, dia berada di pavilion batu di puncak gunung. Sekilas terlihat ada lapisan kabut tipis. Jalan menuruni gunung juga diselimuti kabut sehingga sulit melihat dengan jelas. Pemandangan di tempat latihan budidaya tingkat rendah sangat bagus. Cocok untuk latihan. Ning Ki memuji, lalu duduk di pavilion batu dan mulai melatih teknik prajna gajah naga. Kemahiran teknik prajna gajah naga miliknya saat ini, 600 per seribu. Setengah bulan kemudian. Ding. Selamat kepada tuan rumah, kemahiran teknik prajna gajah naga Anda telah mencapai seribu, naik ke tingkat ketiga. Kemahiran saat ini, 0 per 10 ribu. Tingkat teknik budidaya dan teknik bela diri akhirnya sama. Atribut Ning Ki saat ini mengalami perubahan besar. Pembawa acara, Ning Ki. Tingkat, dosi bintang 4. EXP, 68.999 per 80 ribu. Teknik budidaya, teknik prajna gajah naga. Teknik bela diri, naga menundukan 18 telapak tangan. Poin kesehatan, 12.350. Poin pembunuh naga, 1.200. Peralatan, tanduk naga kehidupan kelas atas yang misterius. Meningkatkan HP sebesar 1000 persen. Kecepatan pemulihan HP sebesar 1000 persen. Armor kulit beruang power kelas atas berwarna kuning. Meningkatkan HP sebanyak 100. 16. Hari berburu. Sepertinya aku bisa naik level lagi setelah latihan selesai. Ning Ki senang. Setelah itu, ia terus bermeditasi dan berlatih. Seiring berlalunya waktu, bar pengalamannya perlahan bertambah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah dipromosikan menjadi dosi bintang 5. Ning Ki perlahan berdiri dan merasakan gelombang doki di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan tangisnya yang panjang. Selama dia maju dengan kecepatan ini, Ning Hong Tian bukanlah apa-apa. Suatu hari, dia akan berlutut di depan ibunya dan bertobat. Waktu lapangan pelatihan tingkat bumi sudah habis. Sebuah prompt terdengar dari sistem. Ning Ki kemudian dikirim kembali ke kamarnya. Saat ini, sekelompok orang membuka pintu dan masuk tanpa ada niat untuk menyapa. Ning Yan, bukankah orang tuamu mengajarimu sopan santun paling dasar? Ning Ki menatapnya dengan dingin. Bajingan, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan kakakmu? Abaikan dia, Ning Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia kemudian tersenyum pada Ning Ki, hari ini adalah hari berburu. Aku hanya takut kamu akan melarikan diri dan mempermalukan kediaman juara Markis di depan para bangsawan. Karena kamu tidak melarikan diri, itu bagus. Ikutlah denganku. Semua orang memandang Ning Ki seperti hari mau mengawasi mangsanya. Seolah-olah Ning Ki tidak mau, mereka akan segera mengambil tindakan. Hari berburu, sesuai yang kuinginkan. Ning Ki tersenyum. Ada total 19 dosi dari kediaman champion Markis yang berpartisipasi dalam hari berburu ini. Di antara mereka, Ning Yan adalah da dosi bintang 1, 3 sisanya adalah dosi puncak, 5 dosi bintang 9, dan 10 sisanya adalah dosi bintang 4 hingga 8. Ning Ki berada di urutan terbawah di antara mereka. Di bawah kepemimpinan Ning Yan, semua orang datang ke pinggiran ibu kota. Jika mereka berjalan lebih jauh, mereka akan mencapai hutan Tian Feng. Saat ini, sudah ada puluhan murid dari klan lain berkumpul di sini. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah sekelompok murid kerajaan yang mengenakan jubah kuning cerah. Sekilas, Ning Ki dapat melihat bahwa ada cukup banyak penjaga tingkat Dou Ling yang menjaga sekeliling. Ning Yan, kediaman juara Markis Mu hanya memiliki 19 orang. Ini semakin buruk setiap tahunnya. Saya khawatir tahun ini, Anda bukan yang terakhir, melainkan yang kedua dari bawah. Seorang pria muda berjubah ungu berjalan mendekat dan memprovokasi. Namong Yun Wu, sebaiknya kamu jaga dirimu baik-baik. Ning Yan berkata dengan dingin. Tiba-tiba terjadi keributan. Seorang wanita dengan penampilan dingin perlahan berjalan mendekat. Itu Zantai King Suan. Ning Yan memandang Zantai King Suan dengan mata penuh kekaguman. Pemuda berjubah ungu, Namong Yun Wu, memiliki ekspresi yang sama. Sepertinya Zantai King Suan benar-benar pencinta impian para murid ibu kota. Namun, ekspresi Ning Yan menjadi sangat jelek pada saat berikutnya. Ini karena Zantai King Suan sedang asyik mengobrol dengan 4 hingga 5 pemuda. Beberapa dari mereka adalah anggota keluarga kekaisaran sementara yang lain adalah putra sah dari berbagai adipati. Tidak hanya status mereka lebih tinggi dari Ning Yan, namun budidaya mereka juga sekitar bintang 7 atau 8 dadosi. Ning Qi memandang Ning Yan dengan perasaan senang, dan dia tertawa tanpa henti di dalam hatinya. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan bercinta dengan Zantai King Suan di depan Ning Yan. Aku ingin tahu apakah aku akan membuat orang ini marah sampai mati. Saat Ning Qi merasa bangga dengan idenya, dia tiba-tiba menyadari bahwa banyak orang sedang melihatnya. Dia mendongak dan melihat Zantai King Suan berjalan mendekat sambil tersenyum. Ning Yan tercengang. Nona King Suan tersenyum padanya, berjalan ke arahnya. Dipenuhi kegembiraan, dia menyapanya, Nona King Suan, saya. Tuan Ning, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda lagi setelah kita berpisah di kediaman naga. Jika ada kesempatan, saya pasti akan belajar dari doki yang heterogen dari Tuan Ning selama hari berburu ini. Tanpa diduga, Zantai King Suan melewatinya dan berdiri di depan Ning Qi sambil tersenyum. Malu, malu, emosi Ning Yan campur aduk. Akhirnya berubah menjadi kemarahan. Namun, ada banyak orang yang hadir dan dia hanya bisa menyembunyikan dan menahan amarahnya. Ning Qi tersenyum pada Zantai King Suan dan berkata, Nona King Suan pasti bercanda. Saya hanya seorang dosi, bagaimana saya berani berdebat dengan Dadosi Puncak. Pada saat yang sama, Ning Qi merasakan total lima mata menakutkan menyapu dirinya. Mereka adalah Dadosi Bintang 7 atau 8 yang pernah mengobrol dengan Zantai King Suan sebelumnya. Mata mereka tampak memiliki substansi dan seperti belati yang ingin mencabik-cabik Ning Qi. Karakter Ning Qi adalah dia hanya akan memberikan wajah kepada orang lain jika mereka memberinya wajah. Oleh karena itu, dia tanpa rasa takut memandang orang-orang itu dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman menghina. Kamu mendekati kematian. Beberapa orang itu saling memandang dan tidak menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Setelah mengobrol sebentar dengan Zantai King Suan, sebagian besar pangeran dan bangsawan Kekaisaran Kintang tiba satu demi satu. Ada ribuan dari mereka, dan mereka adalah kekuatan generasi muda Kekaisaran Kintang. Saat ini, hari sudah hampir tengah hari. Konvoi yang sangat mewah perlahan melaju. Kuda-kuda yang menarik kereta ternyata adalah monster iblis tingkat bos peringkat 3, kuda pengejar angin. Dengan sapuan matanya, Ning Qi melihat total 4 doang. Tampaknya identitas orang di dalam gerbong itu tidak biasa. Kereta melaju di depan semua orang dan seorang pemuda turun dari kereta. Empat penjaga tingkat raja segera datang ke sisinya. Pangeran ke-9, Yang Mulia. Semua orang membungkuk dan memberi salam. Jadi itu Pangeran ke-9. Pantas saja kamu memiliki 4 raja pejuang. Ning Qi juga membungkuk seperti orang lain. Pangeran ke-9, Kin Ying Ding, adalah jenius paling berbakat dari generasi keluarga kerajaan saat ini. Dia 3 tahun lebih tua dari Zantai King Suan dan sudah menjadi Dou Ling Bintang 1. Di antara banyak pangeran, dia adalah eksistensi yang paling menjanjikan untuk menjadi Dou Song. Kin Ying Ding melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, tolong hilangkan formalitasnya. Saya akan bertanggung jawab atas hari berburu ini. Keluarga yang mendapatkan binatang iblis paling banyak akan diberi hadiah secara pribadi oleh ayahku. Saya yakin imbalannya akan sangat berguna bagi semua orang. Jangan buang waktu lagi dan mulai. 30 hari kemudian, kita akan berkumpul di Valenlif Valley di hutan Tianfeng. Saya akan menunggu semua orang di sana. Begitu dia selesai berbicara, banyak keluarga telah bergegas ke hutan Tianfeng. Hari berburu hanya memiliki batas waktu satu bulan. Siapapun yang mengambil peluang pertama akan memiliki peluang menang lebih tinggi. Ningki melihat Zantai King Suan menunjukkan senyum hangat di depan Kin Ying Ding dan mengobrol dengannya sebentar sebelum memasuki hutan Tianfeng. Sepertinya keluarga Zantai hanya mengirimnya. Tidak lama setelah mengikuti kelompok itu ke dalam hutan, seperti yang diharapkan Ningki, Ningyan dan murid-murid lain dari kediaman Markis mengepung Ningki. Maaf, tapi untuk hari berburu ini, kami semua telah menyumbangkan upaya dan uang kami. Kami telah membuat banyak rencana, dan kami bahkan telah menemukan lokasi monster peringkat empat. Namun, Anda kami tidak memenuhi syarat untuk ikut bersama kami. Pergilah. Ningyan berkata dengan dingin. Ningki tersenyum, apakah kamu pikir aku ingin pergi bersamamu? Lalu dia berbalik dan pergi dengan tegas. Melihat punggung Ningki, seseorang berkata dengan cemas, bukankah kita sudah mengatakan bahwa kita akan memberinya pelajaran selama hari berburu? Ningyan mencibir, kita tidak perlu melakukan apapun. Saudara Sentu, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Selama kita membunuh bajingan itu, menurutku Longer akan merasa nyaman di surga. 17. Penyergapan Mata Sentu Feng berkilat kebencian, sepupu ipar, Longer adalah keponakanku. Adalah tugasku untuk membalaskan dendamnya. Tapi jika saatnya tiba, kau harus menjelaskannya pada kakekmu. Ning Hongdou mengangguk, saya tahu. Pada saat ini, seekor merpati putih mendarat di bahu Ning Hongdou. Ning Hongdou mengeluarkan catatan dari merpati. Setelah membacanya, dia berkata, bajingan itu ada di sini. Pada saat yang sama. Bluthen, yang terluka parah oleh Ning Qi dan menggunakan Bluthescape untuk melarikan diri, sekali lagi muncul di Skywind Forest. Di sampingnya, ada orang kuat yang memancarkan aura Dou Ling. Kali ini, Qin Ying pasti akan memiliki empat pengawal doang. Saat kamu menemukan anak itu, segera lapor padaku dan mundur. Ya, Paman Q. Ning Qi berjalan sendirian di sepanjang jalan kecil menuju kedalaman hutan Tian Feng. Hutan Tian Feng sangat besar. Baru pada awalnya dia bertemu orang-orang yang juga ikut serta dalam perburuan. Dia tidak tertarik untuk memenangkan kejuaraan. Dia ingin membunuh monster. Naik tingkat. Bertaruh pada tas hadiah. Mendesis. Seekor ular berbisa berwarna hijau tua keluar dari pohon dan menggigit leher Ning Qi. Pada saat yang sama, racunnya keluar dari giginya, membawa bau amis. Ular hijau korosif binatang iblis peringkat 2. Ning Qi segera menggunakan 18 telapak tangan penakluk naga untuk menyerangnya. Energi pertempuran perak meledak, dan sebelum ular hijau korosif bereaksi, energi itu meledak berkeping-keping. Menghindari bau darah di tubuhnya, Ning Qi mendengar perintah sistem, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh binatang iblis peringkat kedua yang lebih rendah, ular hijau korosif. 400 pengalaman diperoleh. Ning Qi sekarang perlu naik level, 400 per 90 ribu. Dia harus membunuh lebih dari 200 ular hijau korosif ini. Bau amis samar di depannya membuat Ning Qi tersenyum. Ular hijau korosif adalah binatang iblis yang hidup berkelompok. Di manapun muncul, pasti ada sarang ular. Jika itu orang lain, mereka akan takut untuk melarikan diri. Ular hijau korosif tidak ada nilainya. Kantong empedunya sangat beracun dan tidak dapat digunakan untuk alkimia. Apalagi racunnya bisa dengan mudah meninggalkan luka di kulit yang sulit disembuhkan. Itu milik jenis binatang iblis yang tidak berani diprovokasi oleh Doze, Doze, dan Da Doze. Hanya beberapa orang yang berlatih seni racun yang kadang-kadang membunuh beberapa ular hijau korosif untuk melatih seni ki mereka yang aneh. Namun, bagi Ning Qi, ini adalah paket pengalaman yang sangat besar. Setelah berjalan sekitar 3 hingga 400 meter, dia melihat sebuah ngarai yang teduh. Ular hijau korosif terlihat di mana-mana. Beberapa dari mereka terjerat bersama, sementara yang lain menatap ke arah penyusup yang memasuki wilayah mereka. Ning Qi memandang kelompok ular hijau korosif, dan matanya menunjukkan ekspresi ekstasi. Di kedalaman ngarai, ada bos korosif green snake yang 100 kali lebih besar dari korosif green snake biasa. Itu tampak seperti ular piton, dan dikelilingi oleh banyak ratu ular. Mereka semua adalah binatang iblis tingkat 2 elit atau tingkat tinggi. Aku akan menangani anak dan cucu ularmu dulu, baru aku akan menanganimu. Ning Qi tersenyum. Setelah itu, dia tanpa ampun membombardir semua ular hijau korosif yang dia lihat di sepanjang jalan dengan 18 telapak tangan penakluk naga. 400 poin pengalaman mengalir deras. Bar pengalamannya terus meningkat. Keakrabannya dengan 18 telapak tangan penakluk naga juga meningkat sedikit demi sedikit. Kadang-kadang, racunnya akan menyemprot ke tubuhnya, tapi itu hanya akan mengurangi HP Ning Qi sekitar 10 atau lebih. Untuk seseorang seperti dia yang memiliki lebih dari 10.000 HP dan tingkat pemulihan HP 1000%, dia akan kembali penuh dalam beberapa tarikan napas. Dengan demikian, Ning Qi mempertahankan HP penuhnya. 50 80 100 Setelah hampir 200 ular hijau korosif mati di tangan Ning Qi, Raja Ular Hijau Korosif perlahan berenang menuju Ning Qi. Lidah ular itu bergerak-gerak keluar masuk mulutnya. Matanya yang panjang dan dingin menatap dingin ke arah Ning Qi. Bos Iblis tingkat 2, Raja Ular Hijau Korosif Ratu Ular Raja Ular bergegas menuju Ning Qi. Langit dipenuhi kabut korosif yang mereka keluarkan, dan HP Ning Qi dengan cepat berkurang 30 poin per detik. Pergi ke neraka. Setelah Ning Qi membunuh Ratu Ular dengan satu pukulan telapak tangan, terdengar suara, ding. Selamat, Tuan Rumah, karena telah naik level menjadi dosi bintang 6. Ning Qi sangat gembira dan bergegas menuju Raja Ular. Pertemuan Raja Ular Hijau Korosif dengan Ning Qi bisa dianggap sebagai tragedi dalam hidupnya. Setelah beberapa perjuangan, ia dibunuh oleh Ning Qi, dan tas hadiah perjudian muncul. Pil penghindar racun kelas atas kuning, setelah dikonsumsi, seseorang akan kebal terhadap semua racun. Hanya dibatasi 100 racun. 30 ribu perak. 50 koin pembunuh naga. Terima kasih telah berpartisipasi. Ning Qi menggunakan pikirannya untuk memulai pertaruhan, dan pada akhirnya, dia menerima pil penghindar racun kelas atas kuning. Namun, Raja Ular Hijau Korosif ini bernilai 50 koin pembunuh naga, yang berarti ada sedikit darah naga di nadinya. Melihat pil penghindar racun yang masih berlumuran lendir menjijikkan, Ning Qi ingin mencucinya sebelum mengkonsumsinya, tetapi sistem mengatakan bahwa pil itu harus dimakan seperti ini agar efektif. Menahan keinginan untuk muntah, Ning Qi menelan pil penghindar racun, dan dalam sekejap, atribut baru muncul di panel statusnya. Kekebalan, racun ular duri, ramuan nokau tingkat tinggi, mahkota burung bangau merah. Ratusan racun berbeda, tetapi semuanya adalah racun tingkat kuning tingkat rendah. Misalnya, racun tingkat hitam seperti valen imortal kebal terhadapnya. Selanjutnya, Ning Qi terus membantai beberapa ular hijau korosif yang tersisa di ngarai. Sekitar 100 kaki di belakangnya, dua sosok menjulurkan kepala dari semak-semak. Apa yang sedang dilakukan bajingan ini? Apakah dia gila? Ning Hongdu tercengang saat dia menyaksikan Ning Qi membantai ular hijau korosif dengan liar. Sen Tu Feng mengerutkan kening dan berkata, lihatlah teknik telapak tangannya, memadatkan energi pertempurannya menjadi seekor naga. Ini sungguh brilian, dia harusnya berlatih. Jika diberi waktu, aku takut bahkan kamu dan aku tidak akan menjadi tandingan. Untuk dia, pergi. Ning Qi merasakan hembusan angin di belakang kepalanya, dan tanpa sadar membungku untuk menghindarinya. Namun, dengan suara keras, sebuah lubang besar muncul di depannya. Tidak jauh dari situ, Sen Tu Feng perlahan menarik kembali telapak tangannya. Ning Hongdu, Sen Tu Feng, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam di hari perburuan. Apakah kamu tidak takut yang mulia akan menghukum matimu? Ning Qi memandang mereka berdua dan tertawa dingin. Ning Hongdu menatap tajam ke arah Ning Qi, jika kami membunuh bajingan sepertimu, siapa yang akan tahu bahwa kami yang melakukannya? Saudara Sen Tu, jangan bicara omong kosong, anak ini hanya mengulur waktu. Dengan sekejap, Sen Tu Feng langsung muncul di depan Ning Qi, Qi Ungu mengembun di telapak tangannya, tujuh telapak jahat. Temani Long R dalam kematian. Telapak tangan itu dengan kejam mengenai dada Ning Qi, dan Ning Qi langsung mengeluarkan seteguk darah. Dia dikirim terbang dan berguling-guling di tanah. 12.350 HP miliknya langsung berkurang sebesar 2.000. Tidak ada dosi yang bisa memiliki HP sebanyak itu. Oleh karena itu, Ning Hong tertawa gembira, Terima kasih, Saudara Sen Tu. Sayang sekali saya tidak menangkap anak ini dan menyiksanya. Membiarkannya mati begitu saja adalah hal yang terlalu mudah baginya. Ketika Sen Tu Feng mendengar ini, sedikit penyesalan muncul di wajahnya. 18. Peri Ular Merah Li Mochou. 18. Naga menundukkan telapak tangan. Mendorong keluar dengan kedua telapak tangan, Ning Hongdu terlempar seperti bola meriam, jatuh dengan keras ke tanah. Saat ini, Ning Qi bangkit dan melarikan diri. Sen Tu Feng terkejut sesaat, tapi dia tidak punya waktu untuk memeriksa luka Ning Hongdu. Sebaliknya, dia mengejar Ning Qi. Kenapa tidak ada notifikasi dari sistem? Saya tidak bisa membunuh Ning Hongdu dalam satu pukulan. Ning Qi bergumam dalam hatinya sambil berlari. Karena kebenciannya terhadap Ning Hongdu telah mencapai titik maksimal, sistem memberinya misi untuk membunuhnya dalam waktu satu bulan. Jika berhasil, dia akan mendapatkan 200 koin pembunuh naga, dan jika gagal, 1000 koin pembunuh naga akan dikurangi. Sudah beberapa hari berlalu, dia ingin membunuh Ning Hongdu kali ini, tapi dia tidak menyangka dia begitu tangguh. Dia tidak mati bahkan setelah itu. Ning Hongdu perlahan merangkak dari tanah dengan kulit pucat. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan perisai yang penuh retakan dari dadanya. Ini adalah mahar yang dibawa Sen Tu Yaner dari klan Sen Tu ketika dia menikah dengannya. Itu adalah artefak pertempuran mendalam tingkat rendah, penebusan kehidupan. Ia mampu membantu inangnya menyerap 70% kerusakan dari sebuah serangan. Perhatikan, itu diserap, dan tidak diimbangi. Jika diimbangi, maka dia pasti sudah mati sekarang. Karena Dauti pembunuh naga Ningki mengabaikan armor. Bajingan ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Penebusan kehidupan benar-benar hancur. Mampu menghancurkan senjata Daud defensif dengan peringkat mistik rendah dengan satu serangan benar-benar di luar dugaannya. Segera setelah itu, dia bersuka cita karena dia telah menyeret Sen Tu Feng untuk membalas dendam. Kalau tidak, dia akan mencari Wol dan pulang tanpa dicukur. Bajingan, kamu mau kemana? Sen Tu Feng mengejar Ningki dengan gila-gilaan, tetapi setiap kali dia hendak mengejar, Ningki akan menggunakan medan untuk mengusirnya, membuatnya marah. Setelah aku menangkapmu, aku akan mematahkan anggota tubuhmu terlebih dahulu, lalu menyiksamu. Ningki berkata tanpa menoleh, apakah Ninglong keponakanmu atau putramu? Mengapa kamu lebih membenciku daripada Ninghong? Kalimat ini menyebabkan Sen Tu Feng terdiam, dan jarak antara keduanya bertambah. Ningki berpikir dalam hati bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk menjatuhkan teknik gerakan lain kali. Maka dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah dikejar oleh Sen Tu Feng. Tiba-tiba, Ningki berhenti. Sen Tu Feng menyeringai, lari, kenapa kamu tidak lari? Hem, ekspresinya berubah saat dia dengan jelas melihat dua sosok muncul di depan Ningki. Salah satunya adalah Dado Si sementara yang lainnya sama dengannya, Dou Ling Bintang 1. Tangan darah. Ningki memandang keduanya dengan dingin. Tangan darah tertawa liar dan menatap Ningki. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu karena menyinggung sekte pembantaian darahku? Aku secara khusus mengundang paman bela diriku untuk membunuhmu. Bintang 1 Dou Ling di sampingnya menunjukkan senyuman tipis. Setelah menilai Ningki secara acak, dia melihat ke arah Sen Tu Feng, sekte pembantaian darah sedang menangani masalah ini. Mereka yang tidak terlibat, silakan pergi. Ekspresi Sen Tu Feng sedikit jelek. Namun, nama sekte pembantaian darah adalah sesuatu yang bahkan harus dihadapi oleh Kaisar Kekaisaran Kintang. Sebagai bintang kecil Dou Ling, dia benar-benar tidak berani menyinggung perasaan mereka. Namun, Ningki adalah musuh yang telah membunuh putranya. Sen Tu Feng tidak mau melepaskan kesempatan untuk membalas dendam secara pribadi. Paling tidak, dia harus membiarkan dia secara pribadi melihat Ningki mati. Jadi, Sen Tu Feng berkata kepada mereka berdua, saya Sen Tu Feng. Bocah ini membunuh keponakan saya, dan saya mempunyai permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengannya. Mohon izinkan saya. Enyahlah. Pihak lain berteriak dengan suara rendah tanpa sedikitpun kesopanan. Ekspresi Sen Tu Feng berubah menjadi hijau. Setelah menatap Ningki dengan penuh kebencian, dia memikirkan konsekuensi menyinggung sekte pembantaian darah dan hanya bisa menghibur dirinya sendiri sebelum berbalik dan pergi. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sepertinya aku tidak bisa menghindarinya hari ini. Sayang sekali koin pembunuh nagaku. Dia menggunakan pikirannya untuk membuka toko pembantaian naga. Ada opsi pemanggilan di dalam. Dari peringkat bodi forging hingga peringkat dodi, semuanya ada. Satu bintang douling, jenderal tiga kerajaan lubu, harga pemanggilan 500 koin pembunuh naga, durasi lima menit. Saat ini mati, harap gunakan 200 koin pembunuh naga untuk membangkitkan dan memanggil kembali. Satu bintang douling, jenderal tiga kerajaan Zhang Fei, harga pemanggilan 450 koin pembunuh naga, durasi lima menit. Mata Ningki berbinar ketika dia beralih ke douling bintang tiga. Douling, peri ular merah, bintang tiga, limo chou, harga pemanggilan seribu koin pembunuh naga, durasi lima menit. Li mo chou, Ningki langsung teringat pepatah klasik, apa itu cinta di dunia? Cinta membuat orang hidup dan mati karenanya. Konfirmasikan pemanggilan. Sistem mengurangi seribu koin pembunuh naga dari tuan rumah. Gas ungu naik, dan seorang biarawati cantik mengenakan juba ungu muncul di depan semua orang. Makam orang mati hidup, Li mo chou. Level, douling bintang tiga memiliki jenis douki yang berbeda, I saw douki. Poin pengalaman, 0 per 1 juta. Seni bela diri, panduan rahasia lima racun mistik teratas. Seni bela diri, jarum perak jiwa es mistik teratas, telapak tangan ilahi lima racun mistik teratas. Poin kesehatan, 6500. Sebenarnya ada poin pengalaman. Mungkinkah karakter yang dipanggil juga bisa naik level? Ningki bahkan lebih terkejut lagi. Jenis douki yang berbeda dan dua seni bela diri mistik terbaik. Ini jauh lebih kuat dari lubu. Tangan darah dan paman bela diri terkejut. Siapa wanita cantik ini? Kenapa dia muncul dengan cara yang aneh? Douling bintang tiga. Mata Kiyu Baisou menyipit saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Siapa kamu? Apakah kamu berani memberitahuku namamu? Saya diakon Kiyu Baisou dari Sekte Pembunuh Darah. Menurutnya, selama dia menyebut nama Sekte Pembunuh Darah, pihak lain pasti akan takut dan mundur. Limochou mengabaikannya dan memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh, Pahlawan muda, Apakah kamu ingin aku membunuh dua orang ini? Ningki menganggup, Dewa Ular Merah, Maaf merepotkanmu. Karena pihak lain terlalu realistis, Ningki merasakan sedikit rasa hormat di hatinya. Saat dia selesai berbicara, Limochou melompat dan menyapu kocokan ekor kudanya, jarum perak jiwa es. Jarum es sebening kristal ditembakkan ke arah Kiyu Baisou dan tangan darah seperti kilat. Mereka tidak dibungkus dengan douki ungu pucat, tapi es seperti aesol douki. Douki yang berbeda. Kiyu Baisou terkejut. Bluthen mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat kepalanya ditusuk oleh jarum perak pembekuan jiwa. Selamat kepada makhluk yang dipanggil tuan rumah karena telah membunuh Dado Si Bintang 1. 5.000 poin pengalaman telah diperoleh. Tidak ada tas hadiah yang akan muncul ketika makhluk yang dipanggil terbunuh. Tangan darah. Kiyu Baisou dengan susah payah menghindari serangan Limochou. Melihat tangan darah mati, dia langsung meraung. Douki ungu pucat berkumpul di telapak tangannya dan menamparkan Limochou. Sayangnya, kinggong Limochou begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan bajunya. Melihat adegan ini, Ningki menanyakan sistem di dalam hatinya. Sistem? Apakah Limochou itu virtual? Ini adalah sistem yang diambil dari memori tuan rumah. Selama tuan rumah bersedia mengeluarkan 10.000 koin pembunuh naga untuk memanggilnya secara permanen, dia tidak akan berbeda dari orang sungguhan. Sial, ini benar-benar teknologi hitam. Ningki menghela nafas. 19. Kera menyala. Telapak tangan Limochou berhenti 1 inci di atas kepala Kiyu Baisou. Kamu tidak bisa membunuhku. Seorang diaken telah meninggal. Sekte pembantaian darahku pasti akan mengirim seorang penatua untuk menyelidiki masalah ini. Mengapa kita tidak berteman dan membiarkan masa lalu berlalu? Kiyu Baisou mengira Ningki takut dengan sekte pembantaian darah di belakangnya dan tidak berani membunuhnya. Suka cita dan kebahagiaan melintas di matanya. 18. Naga menundukkan telapak tangan. Ningki tersenyum sambil berjalan ke arah Kiyu Baisou yang terluka parah. Tanpa berkata apa-apa, dia memukul dengan telapak tangannya sekuat tenaga. Kepala Kiyu Baisou meledak seperti semangka yang jatuh dari lantai 10. Selamat, Tuan Rumah, karena telah membunuh Dowling Bintang 1. Pengalaman Anda meningkat dua kali lipat. Anda telah memperoleh 40 ribu poin pengalaman. Ningki baru saja naik level belum lama ini dan telah memperoleh 40 ribu poin pengalaman lagi. Dia hanya berjarak 60 ribu untuk naik level lagi. Ding, selamat, Tuan Rumah, Anda telah mendapatkan paket hadiah perjudian. Haha, seperti yang diharapkan. Pemberitahuan sistem mengatakan bahwa Limochow adalah makhluk yang dipanggil. Oleh karena itu, orang yang dia bunuh tidak akan menerima paket hadiah perjudian. Ningki memintanya untuk berhenti dan memberikan pukulan terakhir. Benar saja, paket hadiah perjudian terjatuh. Tapi, paket hadiah ini sepertinya agak aneh. Terima kasih telah bermain. Terima kasih telah bermain. Sembilan berturut-turut, terima kasih sudah bermain. Tepat ketika Ningki mengira sistem sedang bercanda dengannya, opsi ke-10 adalah 2 ribu koin pembunuh naga. Apakah kamu bercanda? Douling bintang 1 benar-benar bisa menjatuhkan 2 ribu koin pembunuh naga. Tapi peluang menangnya terlalu rendah. Ningki mendecakkan bibirnya. Dia ragu-ragu. Haruskah dia membukanya sekarang atau membukanya 24 jam kemudian? Dia tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Kamu punya. Apapun yang terjadi, saya harus membukanya. Apa yang saya takutkan? Pikirannya cocok dan taruhan dimulai. Roda itu berputar dengan cepat. Jantung Ningki berdebar kencang saat dia melihat, terima kasih sudah bermain. Memukul, memukul, memukul. Ningki melepaskan mantra doa pamungkasnya. Mungkin karena dia berteriak serak sehingga sistem memberinya wajah. Jarum perlahan berhenti pada pilihan, 2 ribu koin pembunuh naga. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 2 ribu koin pembunuh naga. Perintah ini seperti suara alam. Ningki tertawa gembira beberapa kali dan berjalan ke sisi limocow. Ekspresinya berubah, dan dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan hendak mencium wajahnya. Saat berikutnya, limocow muncul 30 kaki jauhnya dan menatapnya dengan dingin. Pahlawan muda, tolong jaga sikapmu. Ningki tertawa hampa dan berkata, saya tidak bisa menahannya. Dia berpikir dalam hati, benar saja, hanya karena aku bisa memanggilnya bukan berarti aku bisa menggunakannya sesuka hati. Apakah karena sifatnya sementara? Mengenai pertanyaan ini, dia menanyakan sistem, tetapi tidak mendapat jawaban. Lima menit berlalu dengan cepat, limocow berubah menjadi awan gas ungu dan menghilang di udara. Ningki memeriksa koin pembunuh naga yang diperlukan untuk memanggilnya secara permanen. Harganya benar-benar 10 ribu. Sepertinya dia tidak akan bisa berhubungan intim dengannya dalam waktu dekat. Dia tidak hanya berurusan dengan keduanya dari sekte pembantaian darah, tetapi dia juga mendapatkan 2 ribu koin pembantaian naga. Sekarang, dia memiliki 2.200 koin pembantaian naga. Itu cukup untuk mengganti kerugiannya. Suatu hari kemudian, Ningki tiba-tiba mendengar keriuhan suara datang dari depan. Suara-suara itu sangat familiar. Cepat, jebak kera yang menyala-nyala ini. Jangan biarkan ia kembali ke gunung. Haha, ini adalah binatang iblis peringkat 4. Selama kita menangkapnya hidup-hidup, peringkat kediaman markis juara kita pasti tidak akan rendah. Hati-hati dengan api surgawi yang dimuntahkannya. Ini adalah api emas peringkat 136 dunia. Itu cukup untuk membakar kamu dan aku menjadi abu. Ningki menyipitkan matanya dan sedikit mengangguk. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia diam-diam menyelinap, menyingkirkan dahan pohon dan melihat dengan jelas situasi di depannya. Dia melihat Ningian memimpin tiga puncak dosi lainnya dan bersaing dengan kera raksasa setinggi 10 kaki. Yang lain melindunginya dari samping. Kera raksasa ini memiliki bulu berwarna merah menyala di sekujur tubuhnya. Ada nyala api terang di ekornya yang mengeluarkan suhu yang menakutkan. Yang terpenting ada bekas darah di perutnya. Seharusnya ia terluka parah. Kalau tidak, bagaimana mungkin binatang iblis peringkat 4, yang setara dengan douling bintang 1, dikelilingi oleh Ningian, da dosi bintang 1, dosi puncak 3, dan kentang goreng kecil lainnya tanpa bisa melarikan diri. Tiba-tiba, Ningian melemparkan jaring emas yang menutupi tubuh kera yang menyala itu. Bahkan api emas di ekornya tidak dapat membakar jaring emas ini. Aku tahu kamu mengerti bahasa manusia. Berhentilah berjuang. Jaring ungu emas ini adalah senjata suando kelas menengah yang ibuku habiskan jutaan tael perak untuk dibuat oleh seorang ahli pandai besi. Lupakan api emasmu, bahkan yang lebih tinggi peringkat api surgawi tidak akan mampu membakarnya. Ningian dengan dingin tertawa. Jejak keputus asaan muncul di mata kera yang menyala-nyala itu. Perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak lagi meronta. Haha, dia sudah menyerah. Kediaman champion markis kami akhirnya dimulai. Bahkan klan dari beberapa orang itu tidak akan mampu menangkap binatang iblis peringkat 4 hidup-hidup. Tentu saja, kecuali mereka juga bertemu dengan binatang iblis peringkat 4 yang terluka parah. Hahaha. Tiga puncak dosi tertawa bangga. Wajah Ningian menunjukkan senyuman puas. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Semuanya diam. Aku telah memutuskan bahwa kita akan langsung membawanya ke lembah daun jatuh untuk mencari pangeran ke-9. Salah satu dari tiga puncak dosi, putra pertama dari cabang ke-2, Ning Dong, bertanya dengan ragu, Ningian, apakah kamu mengatakan bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam hari berburu ini? Ningian mengangguk, sudah cukup. Kalau tidak, jika kita membawa kera api untuk berpartisipasi dalam sisa hari berburu, saya khawatir bukan kita yang memburu orang lain tetapi orang lain yang memburu kita. Ia, apa yang kamu katakan masuk akal? Saya setuju. Ning Dong mengangguk. Sebagai murid dari rumah juara Markis, semua orang memahami logika sederhana ini. Namun pada saat ini, sesosok tubuh berlari keluar dari belakang, langsung menyambar jaring emas ungu dan melarikan diri, hanya meninggalkan siluet yang percaya diri dan tidak terkendali. Kera yang menyala-nyala mengambil kesempatan untuk terbang di atas kepala semua orang dan berlari ke atas gunung. Berengsek, kera yang menyala-nyala, jaring ungu emasku. Ning Yan meraung dengan marah. Dia hanya bisa menyaksikan kera yang menyala itu berlari ke atas gunung. Siapa pria itu? Aku ingin mencabik-cabiknya. Ning Dong meninju pohon. Batang pohon, yang sangat tebal sehingga orang bisa memeluknya, meledak. Terlihat jelas betapa marahnya dia. Murid-murid lain dari klan Ning juga serupa. Itu Ning Ki. Saya mengenali punggungnya. Tiba-tiba, dosi bintang tujuh tiba-tiba menyadari. Mendengar ini, Ning Yan sedikit terkejut. Bagaimana mungkin Ning Ki? Apakah paman ketujuh tidak berhasil? Bukankah orang dari klan Sentu itu juga pergi? Dosi bintang empat saja tidak bisa menghabisinya. Sampah. Ning Yan mengutup dengan suara rendah. Ya, Ning Ki itu sampah. Ayo kita tangkap dia dan beri dia pelajaran. Ning Dong berkata dengan keras. Semua orang setuju. Meskipun Ning Yan tidak sabar untuk mengupas kulit Ning Ki secara pribadi, dia tetap menghentikan mereka. Pada saat ini, hari berburu adalah yang paling penting. Jangan pedulikan sampah itu untuk saat ini. Dia takut Ning Hong Dou dan Sentu Feng untuk sementara tidak dapat menemukan keberadaan Ning Ki. Oleh karena itu, meskipun dia sangat membenci Ning Ki, dia harus menghentikan semua orang mencari masalah dengan Ning Ki. Kalau tidak, jika mereka mengganggu apa yang ingin dilakukan Ning Hong Dou dan Sentu Feng, itu tidak akan ada gunanya. Selama bajingan ini mati, kekhawatiran ibu akan hilang dan tidak akan ada seorangpun di kediaman markis juara yang dapat mengancam posisiku. 20. Menundukan burung petir ungu. Hahaha, luar biasa. Ning Ki tertawa dan berlari lama sebelum berhenti untuk mengamati jaring emas ungu. Jaring emas ungu, senjata kelas mistik kelas menengah. Nyonya pertama, Anda benar-benar kaya hingga menghabiskan 1 juta tael perak untuk membuat senjata berburu untuk putra Anda. Cek cek. Tangan Ning Ki yang memegang jaring emas ungu tiba-tiba melepaskan jejak Doki Pembunuh Naga. Jaring emas ungu langsung bersinar terang. Tepinya sangat tajam, tapi tidak melukai Ning Ki. Pada saat ini, Doki berwarna merah tua mencoba menghentikan Doki Pembunuh Naga agar tidak menyerang jaring emas ungu. Itu jelas merupakan tanda yang ditinggalkan Ning Yan. Ning Ki mencibir dan membubarkan Doki Merah Tua dalam beberapa gerakan. Akhirnya, seluruh jaring emas ungu dipenuhi dengan Doki Pembunuh Naga miliknya. Manusia. Ning Ki menoleh dan melihat kera api yang terluka parah di depannya. Kamu sebenarnya bisa bicara. Jangan lupa aku baru saja menyelamatkanmu. Ning Ki berkata dengan hati-hati. Kera yang menyala-nyala itu menganggup dan berkata, Saya tahu Anda menyelamatkan saya. Itu sebabnya saya ingin memberi tahu Anda sebuah berita sebagai balasannya. Ning Ki penasaran. Berita apa? Kera yang menyala-nyala itu berkata, Ada sebuah gunung yang berjarak 300 mil dari sini. Ada seekor burung petir ungu yang baru lahir di puncaknya. Burung petir ungu itu keluar untuk mencari makanan. Jika kamu buru-buru ke sana sekarang, Kamu masih bisa sampai. Burung petir ungu. Ini adalah monster iblis peringkat lima kelas menengah, Yang setara dengan petarung raja. Bayi baru lahirnya bernilai setidaknya satu juta tael emas. Setelah kera api selesai berbicara, Ia menatap Ning Ki dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Meskipun itu jebakan, Aku harus mencoba keberuntunganku. Ning Ki sedikit curiga dengan motif kera api itu. Namun, dia sangat ingin pergi ke arah yang ditunjukkan oleh kera api itu. Setelah Ning Ki pergi, kera api itu kembali. Ia menatap punggung Ning Ki dan mencibir, Sialan kau, burung petir ungu. Kau hampir membuatku ditangkap oleh manusia. Sekarang, mari kita lihat apakah kau bisa melindungi anakmu. Hahaha. Ning Ki menemukan puncak yang disebutkan oleh kera api. Setelah mengamati beberapa saat, Dia naik ke puncak dan melihat sarang burung yang sangat besar. Di dalamnya, ada tiga burung, kecil, Yang tingginya setengah dari tangisan manusia. Bulu-bulu di tubuh mereka jarang, Tetapi warnanya sudah berubah menjadi ungu. Kadang-kadang, busur listrik muncul di permukaannya. Ini adalah doki ungu petir yang unik dari burung petir ungu. Ning Ki memandang mereka dengan penuh semangat Dan segera mencari di mal pembantaian naga. Aku melihatnya dengan jelas sebelumnya. Di mana itu? En, ini dia. Kontrak hewan peliharaan iblis peringkat 5, 2000 koin pembunuh naga, Dapat digunakan untuk membuat kontrak Dengan semua anak binatang iblis peringkat 5 Tingkat keberhasilan 100%. Ning Ki segera mengklik tombol beli, Dan gulungan perkamen muncul di tangannya. Dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke atasnya, Lalu melompat ke dalam sarang burung Dan menemukan tunder bert muda yang paling energi. Saat ia berteriak, Ning Ki menusuk kulitnya dengan aura pertarungannya, Dan setetes darah ungu menetes ke perkamen. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena berhasil membuat kontrak Hewan peliharaan spiritual dengan binatang iblis tingkat 5 tingkat menengah, Burung petir ungu. Kekuatan anak bayi yang baru lahir setara dengan binatang iblis peringkat 1. Saat ia tumbuh, Ia akan menjadi lebih kuat. Saat ia dewasa, Ia akan setara dengan Do Wang bintang 3. Pada saat itu, Ning Ki merasakan hubungan misterius dengan tunder bert muda di depannya. Seolah-olah pikiran mereka terhubung, Ia berhenti meronta dan malah memperlakukan Ning Ki sebagai orang tuanya. Ia membuka paruhnya dan meminta makanan. Haha, jangan cemas. Aku akan menangkap beberapa serangga untuk kamu makan. Atribut Ning Ki memiliki ruang hewan peliharaan iblis tambahan. Ada 3 slot di dalamnya. Dia mencobanya, Dan benar saja, Dia mampu memelihara tunder bert. Melihat 2 anak tunder bert lainnya yang ketakutan, Ning Ki tertawa pelan. Tinggalkan jalan keluar, Kita akan bertemu lagi di masa depan, Jadi aku tidak akan menangkapmu. Sampai jumpa. Tidak lama setelah Ning Ki meninggalkan puncak gunung, Seekor tunder bert dewasa dengan lebar sayap 7 hingga 8 kaki terbang kembali. Ketika menyadari bahwa salah satu anaknya hilang, Ia mengeluarkan teriakan elang yang marah. Suaranya menyebar puluhan mil. Aura pertempuran guntur dan kilat meledak dari tubuhnya. Ia kemudian mengambil 2 anak lainnya dan menyembunyikannya di tempat yang sangat terpencil. Ia mencari anak tunder bert yang diambil Ning Ki. Ungu kecil, Makan, Makan. Ning Ki membunuh semua jenis ulat dan ular berbisa. Anak tunder bertidak menolak satupun dari mereka, menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah menelan, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkicau ke arah Ning Ki. Makanan yang kamu makan lebih besar dari kepalamu. Bagaimana kamu mencernanya? Ekspresi Ning Ki sedikit jelek, Tapi dia tidak tahan dengan tatapan menyedihkan Little Purple. Dia hanya bisa memikirkan mal pembantaian naga. Setelah mencari beberapa saat, Dia menemukan bagian yang khusus menjual makanan hewan spiritual. Harganya tinggi dan rendah. Yang tertinggi adalah ratusan ribu koin pembunuh naga. Yang rendah hanya satu koin pembunuh naga. Pil budidaya spiritual, Satu koin pembunuh naga. Konfirmasikan pembelian 10 pil budidaya spiritual. Setelah dikurangi 10 koin pembunuh naga, Tas pasial Ning Ki memiliki 10 pil budidaya spiritual lagi. Jika kamu masih belum puas, Aku tidak mampu membesarkanmu. Aku hanya bisa menjualmu. Ning Ki mengancam. Kemudian, Pil budidaya spiritual muncul di tangannya. Little Purple berkicau dengan penuh semangat dan menatap telapak tangan Ning Ki dengan mata penuh semangat. Satu koin pembunuh naga untuk satu. Makanlah. Ning Ki melemparkan pil budidaya spiritual ke dalam mulut ungu kecil dengan sakit hati. Setelah pil masuk ke perutnya, Ungu kecil akhirnya tenang dan menutup matanya dengan puas. Oh, Bermanfaat sekali. Semoga bisa bertahan satu atau dua hari. Dengan pria kecil sepertimu, Pengeluaran bulananku akan meningkat. Ning Ki mengusap kepala ungu kecil dan tersenyum. Pada saat ini, Sebuah titik hitam tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Ning Ki melihatnya dengan penuh perhatian. Binatang iblis tingkat menengah peringkat lima, Burung petir ungu. HP-nya 35 ribu. Ia memiliki lebih dari 10 ribu HP daripada kepala keluarga panjang, Long Jutian, Raja Dou Bintang 9. Ning Ki segera memasukkan ungu kecil ke dalam ruang hewan peliharaan iblis dan berbalik untuk melarikan diri. Burung petir ungu memperhatikan bahwa tubuh Ning Ki ternoda oleh aura anaknya. Ia menatap Ning Ki dengan ganas dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah mengunci posisi Ning Ki, Burung petir ungu memuntahkan meriam petir berisi energi pertempuran listrik ungu dan menembakkannya ke arah Ning Ki. Ledakan. Batu besar itu retak. Di posisi Ning Ki sebelumnya, ada lubang besar dengan kedalaman beberapa kaki dan lebar lebih dari 10 kaki. Asap hijau perlahan keluar dari lubang. Seluruh tubuh Ning Ki dipenuhi keringat dingin. Sedikit saja, sedikit saja, dan dia akan terkena meriam petir. Melihat kekuatannya, meski tidak bisa membunuhnya secara instan, itu masih bisa melumpuhkannya. Itu terlalu menakutkan. Kecepatan burung petir ungu terlalu cepat. Apa yang harus saya lakukan? Ning Ki menggunakan medan untuk menghadapi burung petir ungu sambil berpikir cepat. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Setelah menemukan arah yang benar, dia menundukkan kepalanya dan lari. Ledakan. Meriam petir ungu lainnya melesat ke arahnya. Kali ini, Ning Ki tidak seberuntung itu. Dia terserempet oleh kekuatan meriam petir dan terlempar, kehilangan 6.000 HP.